Landak merupakan hewan pengerat yang memiliki rambut yang tebal, dan berbentuk duri tajam. Hewan ini ditemukan di Asia, Afrika, maupun Amerika, dan cenderung menyebar di kawasan tropika. Ciri khas utama dari landak adalah, terdapat duri-duri tajam yang menyelimuti seluruh tubuhnya, duri ini berfungsi sebagai bentuk pertahanan diri dari ancaman para predator. Jika merasa ada ancaman atau bahaya, landak akan segera mengembangkan duri-durinya itu. Seperti yang akan kami bahas kali ini, beberapa hewan predator yang bernasib sial, karena mencoba memburu landak. Jaguar VS Landak Aksi yang dilakukan jaguar kali ini bisa dibilang nekat dan berbahaya. Bagaimana tidak, seekor jaguar mencoba untuk memangsa seekor landak yang terkenal akan duri-durinya yang mematikan. Awalnya diperlihatkan, seekor jaguar sedang berjalan-jalan di sebuah alam liar yang luas, sampai akhirnya jaguar melihat ada seekor landak yang sedang berdiam diri di rerumputan yang hijau. Mungkin karena jaguar telah merasa sangat kelaparan, atau tidak ada mangsa lain yang bisa diburu lagi, jaguar itu mencoba mendekati dan berniat untuk memangsa seekor landak itu. Dan benar saja, tanpa berpikir panjang lagi, jaguar langsung mencoba untuk melumpuhkan landak dengan cara mendekati dan mulai mencakar landak dengan kukunya yang tajam. Seperti biasanya, landak tidak akan berdiam diri melihat bahwa ada ancaman yang akan merenggut nyawanya, landak mulai mengembangkan duri-durinya yang tajam sebagai bentuk perlindungan diri dari jaguar. Namun aksi nekat dari jaguar terus berlanjut, terlihat bahwa jaguar berhasil memangsa landak dan mulai menggigit tubuh landak yang malang itu. Jaguar memang terkenal akan kekuatan gigitannya yang kuat. Terbukti, bahwa seekor landak saja mampu diburunya dan dihabisinya. Terlihat bahwa landak sudah tewas, dan duri-durinya telah lepas dari tubuhnya. Tetapi meskipun landak telah tewas karena jaguar, bukan berarti bahwa jaguar berhasil menang melawan seekor landak. Tanpa disadari oleh jaguar, bahwa senjata utama dari landak telah berhasil menaklukannya. Terlihat bahwa duri-duri landak yang tajam itu, masih menempel dan menusuk tubuh jaguar. Duri landak itu menusuk di bagian lengan, muka, bahkan hidung jaguar. Nampak sekali bahwa jaguar merasa kesulitan melepaskan duri-duri itu dan merasa kesakitan dengan duri yang menancap di tubuhnya. Dan benar saja, tidak berapa lama kemudian diperlihatkan bahwa jaguar telah terbujur kaku di atas tanah dengan luka-luka yang menggores tubuhnya karena duri landak tadi. Masih dengan hewan yang serupa, namun kali ini di tempat yang berbeda. Seorang wisatawan berhasil merekam kejadian saat seekor jaguar sedang memakan seekor landak. Diperlihatkan dalam video, bahwa landak yang dimakan jaguar sudah tidak bersisa lagi, dan yang tersisa hanyalah duri-duri tajam landak yang masih menempel di tubuh jaguar. Bisa kalian perhatikan, bahwa terdapat banyak sekali duri landak yang menancap di tubuh jaguar. Jaguar itu terlihat berusaha untuk melepaskan duri-duri itu dari tubuhnya, jaguar terlihat merasa kesakitan dan terus menjilati tubuhnya yang penuh dengan duri. Duri landak itu menancap tepat di bagian lengan, bagian muka, dan bagian tubuh jaguar. Terlihat juga bahwa tubuh jaguar telah berdarah akibat terluka dari tancapan duri landak. Meskipun jaguar telah berupaya keras untuk melepaskan duri-duri itu, tetapi nampaknya jaguar telah merasa kewalahan dan putus asa dengan adanya duri yang menancap penuh di bagian tubuhnya. Pertarungan Singa vs Landak Jika di video sebelumnya jaguar yang bernasib sial karena mencoba memburu landak, maka berikut ini, para kawanan singa lah yang nekat menantang seekor landak. Diperlihatkan seekor landak yang sedang asik-asiknya sedang mencari makanan di bawah pepohonan yang rindang, tetapi tidak berapa lama kemudian landak merasakan adanya bahaya dari hewan predator yang menuju ke arahnya. Dugaan itu benar, karena tidak berselang lama datang segerombolan singa yang mencoba mendekatinya. Para kawanan singa betina itu mulai mengepung dan hendak memangsa landak itu. Landak yang mulai merasa terancam dengan keberadaan singa, langsung saja mengeluarkan senjata utamanya, yaitu dengan cara mengembangkan duri-durinya. Hal ini bertujuan agar singa tidak bisa mendekatinya. Sama halnya dengan jaguar tadi, meskipun sudah diberi tanda peringatan bahaya oleh landak, nyatanya singa tetap nekat untuk bisa memangsa seekor landak. Kawanan singa terus mengepung dan mencari celah supaya bisa memangsa landak, sedangkan landak terus memaksa mundur para kawanan singa dengan cara terus mengembangkan duri-durinya yang tajam. Butuh waktu lama untuk singa bisa menyerang landak, hal ini disebabkan karena landak terus maju hendak mengusukan durinya ke tubuh singa. Sampai akhirnya, diperlihatkan dalam video bahwa singa telah tertusuk duri landak tepat di bagian mulutnya. Pertarungan Anjing Versus Ular Piton Seekor anjing peliharaan di Sri Lanka, hampir tewas menggenaskan karena dililit ular piton yang berukuran raksasa. Awalnya diperlihatkan dalam video, bahwa ada seekor anjing sedang melolong kesakitan karena dililit ular piton. Beberapa pria yang ada di tempat kejadian, mencoba untuk menyelamatkan anjing malam itu. Namun karena lilitan ular sudah sangat erat, beberapa pria sempat kewalahan dan kesusahan saat melepaskan ular dari tubuh anjing. Bisa kalian lihat, betapa besarnya ular piton itu, saat melilit seekor anjing. Namun pada akhirnya, para pria itu berhasil melepaskan lilitan ular dari tubuh anjing. Pertarungan Singa Versus Singa Pertarungan kedua hewan predator ini memang kerap sekali terjadi di alam liar. Pertarungan biasanya dipicu karena ada salah satu Singa Jantan yang memasuki kawasan Singa Jantan lainnya. Atau bahkan hanya ingin menunjukkan kepada Singa Betina, siapa yang paling kuat di antara mereka. Berikut ini terjadi pertarungan antara dua kucing besar ini, keduanya saling menghampiri dan mulai melakukan pertarungan. Singa mulai saling cakar dan menggigit. Bahkan terlihat salah satu dari mereka mengalami luka yang cukup parah di bagian mukanya. Pertarungan itu terus berlanjut, di saat Singa Jantan sedang santai-santainya dengan Singa Betina, tiba-tiba datang seekor Singa Jantan yang langsung menyerang Singa tadi. Pertarungan itu terjadi sangat brutal dan menyeramkan, keduanya tidak mau saling mengalah karena ada Singa Betina di sana. Sedangkan Singa Betina terus mencoba untuk melerai pertarungan kedua Singa Jantan itu. Keduanya terus saling bertarung sampai masuk ke dalam semak-semak belukar sekalipun. Namun setelah sekian lama melakukan pertarungan, akhirnya salah satu dari mereka mengalah dan pergi dari tempat itu. Singa Betina memang biasanya dipimpin oleh satu Singa Jantan. Jadi jika ada dua Singa Jantan di sana, maka pertarungan tidak bisa dihindarkan lagi. Terlihat bahwa Singa Jantan itu mengalami luka yang cukup parah di bagian mukanya. Pertarungan Anaconda vs Buaya Anaconda merupakan ular terbesar dan terpanjang di dunia. Ular ini berhabitat di sungai Amazon Amerika Selatan. Bobotnya yang besar membuat Anaconda mampu memangsa seekor buaya air tawar. Seperti halnya video berikut ini, seekor ular Anaconda kuning terlihat sedang mengendap-endap masuk ke dalam sungai. Yang mana di dalam sungai itu merupakan perkumpulan para buaya air tawar. Anaconda mulai memasuki air dan mendekati para buaya itu. Buaya yang tidak menyadari kedatangan Anaconda kuning, tetap santai dan berenang di sana. Tetapi tidak berapa lama kemudian, seekor buaya langsung diserang oleh Anaconda kuning dari dasar sungai. Serangan itu sangat cepat, bahkan mengagetkan para buaya itu. Anaconda berhasil memburu seekor buaya dan mencoba untuk menelan buaya malang itu. Tetapi awalnya Anaconda akan melilit tubuh buaya itu terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar buaya tidak bisa bergerak lagi. Setelah buaya tewas, barulah Anaconda akan menelan buaya itu bulat-bulat. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa pertarungan antara hewan predator melawan landak, dan hewan predator lainnya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe jika kalian suka dengan pembahasan kami kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video berikutnya.